Senyum, katakan Cis. Ayah, ibu, dan aku adalah keluarga bahagia. Tunggu dulu, siapa orang itu? Tidak! Ayah, ibu! Ayahmu sudah pergi. Keluargamu menjadi semakin banyak. Aku ayah tirimu. Kamu bisa panggil aku ayah. Hari yang sangat indah. Hari yang sangat buruk. Aku harus lakukan sesuatu. Tidak, tidak, tidak. Anak-anak tidak boleh menggunakan benda tajam. Ini, pakailah pisau mainan. Tapi ini kecil. Sangat cocok untuk memahat labu. Oh, iya? Tidak ada ampun untukmu, labu. Ini keren. Akanku perlihatkan lemparan legendarisku. Ya, meleset. Yang berikutnya akan jadi legendaris. Itu kan labuku. Kamu salah. Ini adalah bolaku. Bolanya sudah pecah. Ini kostum Halloweenku. Sayang, di mana labumu? Ada apa ini? Siapa yang bertanggung jawab? Dia, sayang. Dia, bu. Kalian lihat siapa yang memecahkan labunya? Tulis jawaban kalian di komentar. Kita akan tangkap pelakunya. Baiklah. Kenapa kamu belum siap? Sebentar lagi kan Halloween. Aku akan menjadi penyihir. Kamu? Aku akan jadi pemain basket. Oke. Ini uangnya untukmu, sayang. Dan juga untuk Muna. Terima kasih, Ibu. Sekarang kalian belilah kostum Halloween, ya. Ayo berangkat. Aku sangat suka belanja. Kostum penangkap hantu. Ini adalah pilihanku. Masalahnya, harganya 200 dolar. Aku hanya punya 100 dolar. Terima kasih, anak. Terima kasih sudah belanja di sini. Datang lagi, ya. Hei, bagaimana dengan kostumku? Aku punya ide bagus. Tipuan atau termen? Oh, hantu kecil. Ini permen untukmu. Lagi. Ini dia. Oh, ya. Bagus. Sedikit lagi. Luar biasa. Dadah. Oh, ini permenku. Apa? Hei, itu kan curang. Semua itu permenku. Sudah tidak lagi. Ibu, dia menghabiskan permenku. Aku tidak menyesali semua itu. Siapa yang datang? Bu, tipuan atau permen? Hei, ini untukmu. Cuma ini yang kupunya. Tidak. Oh, baiklah. Terserah. Tunggu dulu. Ini aku. Aku ayahnya Mila. Hari ini adalah giliranku. Benarkah? Hari ini 31 Oktober. Iya, kan? Mila! Hai, ayah. Ayah, ini aku. Sayang, apa yang terjadi? Aku tidak mempunyai kostum ataupun permen. Tunggu sebentar. Ayah punya kostum untukmu. Aku sangat suka dengan Wednesday. Keren. Dan satu lagi. Ayah punya tiket bioskop. Aku akan rusak acara mereka. Hari permen. Aku suka film itu. Ayo cepat. Ini bukannya tiket palsu. Silakan masuk. Boleh kulihat tiketmu? Kalian bawa permen tidak? Tidak. Bagus sekali. Silakan masuk. Sekarang filmnya akan segera dimulai. Hei, ayah. Yang lain punya makanan tapi kita tidak. Kamu benar. Kamu mau popcorn? Aku mau makan permen. Baiklah. Ayah akan belikan. Kafetarianya di sebelah mana ya? Apa kamu menjual permen? Tunggu sebentar ya. Apakah ini cukup? Aku punya ide yang bagus. Hei, ada monster. Semoga saja ini cukup. Hei, dilarang bawa permen ke dalam. Oh, baiklah. Hei. Batman juga dilarang masuk ke dalam. Oh, ini sial. Aku harus melepaskan kostumku. Ini dia. Aku anti-Batman. Semua yang berhubungan dengan Batman sudah aku lepaskan. Boleh aku masuk? Tunggu dulu. Hei, wajahmu. Kenapa begitu? Karena ini adalah aku. Hei, kamu siapa? Sekarang kamu sudah mengenaliku? Oh, iya. Tidak, tidak kenal. Kamu ini sudah pikunnya. Aku ayah tirinya. Silakan pergi. Dia ayah tiri petugas keamanan? Aneh sekali. Penjagaan di bioskop ini ketat. Aku tidak boleh masuk membawa apapun. Apa? Oh, kamu tidak perlu tiket. Selamat datang. Selamat menonton. Hei, memakai kostum Batman itu dilarang. Ayah, di mana permenku? Oh, itu untukku. Jangan sentuh. Ini milikku. Bagaimana menyelinap membawa permen? Semoga berhasil, kawan. Tuan Superman. Tuan Superman. Silakan masuk. Hmm, pizza superku. Diperbolehkan? Aku tahu harus apa. Spiderman. Spiderman, aku adalah penggemar beratmu. Iya, ini aku. Oh, iya. Baiklah. Lagipula, aku mencium aroma permen. Kamu membawanya ya? Pergilah. Pergilah. Indra laba-labaku mengatakan kalau petugas itu licik. Rasakan kukulan balasanku. Anak-anak, jangan tiru ini di rumah. Cuma profesional yang bisa ini. Apa? Sangat payah. Batman, kamu mau pizza? Nikmati ini. Ada apa dengan ayah? Ayah jadi orang yang sangat berbeda. Bagaimana agar aku bisa bawa permen untuk Mila? Ide yang bagus. Hai, Barbie. Hai, Ken. Tiketku. Oh, aromanya harum sekali. Aku memang seperti itu. Begitu juga auraku, petugas. Oh, tidak usah sungkan. Jangan panggil petugas. Panggil saja aku Mason. Hubungi aku, kita bisa ngobrol. Berhenti. Apakah ini permenmu? Ayah. Ayah. Ayolah, ayah. Ada apa? Aku bukan ayahmu. Lalu ayahku di mana? Ayah. Ayah di mana? Ayo selesaikan seperti laki-laki. Aku sangat suka popcorn. Kamu mau berkelahi denganku? Rasakan ini. Apa? Ayo kita bertarung. Ayah tiri, kamu mengalahkanku. Lihat ini. Permennya masih tersisa. Permen melanggar peraturan. Kita selesaikan sekarang juga. Filmnya bagus sekali. Iya, aku sangat menyukainya. Mila, kamu di mana? Oh, Mila. Aku bukanlah Mila. Maafkan aku. Di mana putriku? Mila, kamu di mana sayang? Oh, dia tertipu. Dia pasti sedang sembunyi di wadah popcorn. Padahal kata Mila, dia ayah terbaik. Mila, kamu di mana? Sayang, akhirnya ayah menemukanmu. Lihat, ayah. Itu ayah tiriku. Sepertinya dia harus bersenang-senang. Hei, tombol apa ini? Ayo kita lihat. Goyang dia. Pijatan yang bagus. Ayo lagi. Asap. Giliran ayah. Yang mana ya? Api. Api. Bagus sekali, sayang. Rasakan ini. Dan ini. Yang ini juga. Ayo tekan semuanya. Wuhu. Ini menyenangkan. Kita mengalahkan ayah tiri. Waktunya untuk tarian kemenangan. Ayo tos, sayang. Kita harus pulang. Dia tidak boleh pergi bersama denganmu. Aku akan mengajaknya pulang. Dia adalah putriku. Ayo, sayang. Kita pergi. Hentikan. Dia putriku. Kamu kalah, pecundang. Ayo kita pulang, sayang. Kami pulang. Kami bersenang-senang. Aku hampir lupa. Ini untukmu. Mobil arpiku. Terima kasih, ayah. Dah, sayang. Bagaimana kalau kita... Dah, kamu harus pergi. Trailer ini adalah mainan favoritku. Penekaku suka tinggal di dalamnya. Mila, kau tahu di mana sepatu roda ayah satunya? Ayah sudah cari kemana-mana. Hei, siapa itu? Halo, bolehkah aku masuk? Dah, tidak boleh. Hei, tunggu dulu. Ini tanggal 25. Ini hari anak dan ayah. Iya, kau benar. Tanggal 25. Baiklah, masuklah. Mila! Ayahmu ada di sini. Halo, aku merindukan ayah. Harta ayah. Ayo kita ke dapur. Dimana sepatu roda ku yang satunya? Oh, ada trailer. Ini juga ada rodanya. Ini sempurna. Ini benar-benar cocok. Ayo kita berangkat. Aduh. Oh, tidak. Mobil trailer favoritku. Sayang, jangan menangis. Mau trailer yang baru? Wah, iya, ayah. Ayah akan membelikanmu apapun. Mungkin juga tidak. Uang ayah hanya 20 dolar. Oh, ada trailer dua yang diobral. Harganya 20 dolar. Baiklah. Iya, ini dia. Persis seperti digambar. Oh, begitu banyak sampah. Baiklah, aku bisa bersihkan. Mobil ini kacau balau. Baiklah, pintu bisa diperbaiki. Apa? Wow, ini akan membutuhkan usaha yang lebih keras lagi. Oke, aku bisa perbaiki semua. Mulailah bekerja, Max. Kau pasti bisa. Sebagai permulaan, aku akan punguti sampahnya. Jadi seperti ini. Sampahnya sudah hilang. Ya, ya, ya. Max sedang dalam misi untuk mempercantik sebuah trailer. Pintu dan dinding. Kalian harus pergi. Aku akan rusak kerja kerasnya. Buang sampahnya di sini saja. Ha, 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 ha. Oke, baiklah. Apa? Kenapa jadi berantakan lagi? Mulai siapa ini? Maafkan aku. Aku akan pergi. Oh, tidak. Satu kantong terakhir. Fiu. Apa? Jaring laba-laba. Banyak sekali di sini. Ya, aku tahu trik membersihkannya. Sampai jumpa, Jaring. Bagus. Sekarang sudah bersih. Permen kapas yang terbaik. Apa? Ini bukan permen kapas. Ayo buat dinding yang baru. Oh, ya. Ini membuat semua jadi lebih cepat lagi. Bagus. Saatnya memilih tempat untuk jendela ini. Hmm. Keren sekali. Aku butuh gergaji untuk memotong jendela. Sepertinya Superman bisa membantu. Satu jendela. Dan satu lagi. Benar-benar rapi. Pemotretan kecil untuk para penggemar. Sama-sama. Sudah cukup. Aku harus pergi semuanya. Tadi itu apa? Hei, teman-teman. Lihat siapa yang melakukannya. Tulis jawabannya di komentar. Terima kasih. Sekarang aku akan pasang balok di bagian depan. Tidak ada salahnya untuk dibantu. Oke. Saatnya untuk mengecat trailer. Biru dan putih. Tapi sepertinya ada yang kurang. Benar. Mila suka warna pink. Bagaimana membuat pink? Campurkan warna merah dengan putih. Aku seorang seniman. Seperti ini. Garis warna pink. Phew. Mila akan menyukai trailer barunya. Puas? Tidak. Bunika favorit Mila? Oh, iya. Baiklah. Baiklah. Ayo lanjutkan mengecat. Oh, tidak. Ini boneka Mila. Apa yang kulakukan? Putriku akan sedih kalau boneka kesayangannya jadi rusak. Tidak. Aku harus pikirkan sesuatu. Tenang saja, nona boneka. Selamat datang di salon rambut Max yang sangat mewah. Wow, kerja bagus. Mila akan suka gaya baru bonekanya. Bagian luar trailernya tampak bagus. Tapi dalamnya sangat berantakan. Bagaimana mengecat dengan cepat? Oh, aku bisa menggunakan bom ini. Sebuah ember cat dan juga dinamit. Nyalakan apinya. Tancapkan. Dan cepat bersembunyi. Bagaimana trailernya? Oh, tidak. Ini bukan waktu yang tepat untuk datang. Wow, dinamit bekerja dengan baik. Catnya benar-benar sempurna. Teman-teman, jangan mencobanya di rumah. Masih banyak yang harus aku kerjakan. Karpet berbulu warna pink. Dan bantal yang lembut. Apakah ada yang kurang? Tentu saja. Pintu berwarna pink. Aku akan kencangkan dengan sangat cepat. Pintunya sudah siap. Aduh, kakiku. Batang tirai. Bingkai. Bunga. Dan tirai yang tipis. Jendela yang sangat nyaman. Pagar putih di sekitar trailer. Hampir selesai. Hei, pintu keluarnya kan ada di sana. Aku akan buat jalan yang lucu dari batu. Seperti ini. Tambahkan kursi teras. Sempurna. Dan juga meja piknik kecil yang lucu. Apa ada yang kurang? Aku tahu. Kolam renang atap. Bagaimana caranya pergi ke kolam? Benar. Taruh tangga di satu sisi. Dan perosotan di sisi lainnya. Mila pasti akan suka. Apalagi ya. Buat tempat ini bercahaya. Oh, bola lampu. Lepaskan aku. Selesai. Suasana yang nyaman. Aku akan taruh mainan favorit Mila di trailer. Hei, Barbie. Bisakah kau buka pintunya? Terima kasih. Sudah selesai. Aku bisa memanggil putriku. Mila. Sayang, trailer ini adalah milikmu. Bagaimana? Wow, ayah. Ada prosotannya. Ada apa di dalam? Wow, bermain di sini sangat seru. Ada kolam renang di lantai atas. Kau mau melihatnya? Hati-hati naik tangganya. Wow, ayah. Trailer ini luar biasa. Ayah, senang kau menyukainya. Kau bisa bermain di sini sepanjang hari. Mimpi pinkku sudah dekat sekarang. Tabunganku hampir penuh. Tunggu aku, truk pickup. Kita akan segera bertemu ya. Wah, wah, wah. Aku menemukan sesuatu. Oh, ini dia. Akhirnya aku menemukan harta karun. Aku akan menjadi jutawan. Mimpiku menjadi nyata. Hei, cepat. Ada apa di sana? Di mana hartaku? Tidak ada? Ini tidak mungkin. Tempat tidur ini pasti punya lapisan ganda. Dan aku akan cari sampai bawah. Apa? Celengan? Jadi hanya ini? Maaf ya, sayang. Ayah berkelahi dengan rayap yang memakan tempat tidurmu. Yeay, bunyi bel pintu. Waktu yang tepat. Siapa itu? Dia kembali. Aku ingin bertemu putriku. Oh, headphone-ku. Kau bilang apa tadi? Peganglah ini. Terima kasih. Sayang, ini sangat mengerikan. Ada apa dengan tempat tidurmu? Jangan menangis, sayang. Ayah akan menemukan solusinya. Ayah kan yang terbaik. Oh, kau sangat manis. Ayah sudah dapat ide. Coba lihat. Ini dia. Ayah akan membangun tempat tidur susun baru. Bagaimana menurutmu? Ayah, bukan. Tempat tidur itu terlalu kuno. Inilah yang aku mau. Lihat. Apa kau yakin? Tolong, ayah. Tolong. Oke, sayang. Ayah akan membuatkannya untukmu. Ini magnet yang besar. Inilah yang kubutuhkan. Beralihlah ke mode kayu. Ini dia. Bagus. Semua papan sudah siap. Sekarang, ayo buat tempat tidur. Permainan anak-anak. Perhatikan tanganmu. Aku selalu ingin menjadi pesulap. Bersihkan. Selesai juga. Sekarang sudah bersih. Ayo kita kosongkan tempat ini. Singkirkan semua barang yang tidak terpakai. Sentuhan terakhir. Sempurna. Ayah super siap untuk membangun. Wow, banyak sekali papannya. Baiklah, kita akan mulai menggergaji. Ya! Fiu, kerja bagus. Ayo kita lihat. Yang benar saja. Aku harus mengganti teknologi konstruksinya. Ayah juga punya kartu as di lengan bajunya. Selesai. Semua patah dalam sekali pukul. Aku juga profesional. Karate Waffle. Aduh. Kau harus membayar semua perbuatanmu, Waffle bodoh. Kita akan kerja habis-habisan. Dan sekarang gabungkan rangkanya. Hei, dimana obengku? Oke, sekarang lakukan dengan cara kuno. Rajinan tangan lama yang bagus. Fiu, ini keras. Sekarang saatnya untuk menguji penemuan brilianiku. Bersiaplah dipanggang, sosis. Aku sudah menemukan obeng roti seri. Rangkanya sudah selesai. Otot lenganku jadi besar. Bagaimana dengan lengan satunya? Sekarang lakukan pelapisan. Kuncinya adalah memotong semua dengan benar. Lalu diamplas. Truk pickup memerlukan roda. Tempatmu adalah di sini. Baiklah, sekarang akan mengecat. Apakah warna favorit Mila? Yang ini? Oh, benar sekali. Merah muda. Bagaimana dengan rodanya? Itu terlalu pucat. Aku tahu. Rodanya akan berwarna kuning. Atau hijau? Tidak, warna kuning lebih bagus. Bagian dalamnya harus lembut. Pasang selimut di sebelah sini. Dan di pintu. Dan juga di lantai. Truk yang sangat lembut. Ini hal yang paling menyenangkan. Sekarang ayo pasang sofanya. Sepertinya aku salah tentang ukurannya. Tunggu sebentar. Aku tahu sebuah trik digital. Foto sofanya. Dan sekarang geser ke kiri. Berhasil. Ini sangat nyaman. Tapi ada yang kurang. Setir adalah yang kita butuhkan. Dan juga dashboard. Ini adalah truk pickup, kan? Bukannya sebuah ruang tamu. Jangan lupa kaca spionnya. Yang bisa kau lihat dari belakang hanya nuan saping. Itu tidak bagus. Bagaimana aku bisa melupakan jendela belakang? Aku tahu yang bisa bantu. Ini misi yang cocok untuk Deadpool. Sudah beres, kawan. Yang harus dimiliki lainnya adalah bemper kuning. Ini bagian yang kurang. Seekor Pegasus kecil. Maskot yang bagus untuk truk pika putriku ini. Ini roda belakang. Sempurna. Sekarang kita buat tempat tidur terlembut dalam sejarah truk pika. Apa? Aku hampir ketiduran. Aku kehabisan waktu. Ayo lanjutkan. Nani? Ini tidak aman. Kita butuh tangga yang empuk. Ini dia. Lebih banyak mainan lucu. Detil yang warna-warni. Dan foto pemiliknya. Fiu. Sepertinya sudah selesai. Mila. Iya, ayah. Apa truk pika ini milikku? Nikmatilah, Tuan Putri. Ini tempat tidur terbaik di dunia. Oh. Semua kegembiraan ini membuatku mabuk. Kau mau mengemudi? Ayo, ayah. Lebih cepat. Aku akan merusak trukmu yang mengemaskan. Nyalakan mode akselerasi. Aku tidak akan mau bermain denganmu lagi. Kau suka bioskop di truk pikap kita? Yang lebih aku suka adalah popcorn di wadah ini, ayah. Terima kasih. Terima kasih.